Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahi walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Sudara-sudara kaum muslimin yang berbahagia Di dalam kehidupan ini Kita senantiasa mengambil iktibar Contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita Itu sebabnya Kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW Allah SWT menjelaskan cerita para Nabi sebelum beliau Dalam ayat Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad Sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu Yang dengan itu akan memperkuat hatimu Meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu Inilah manfaatnya belajar dari sejarah Jadi jangankan kita Baginda Nabi sendiri pun oleh Allah SWT Diceritakan sejarah para Nabi sebelum beliau Yang dimusuhi oleh umatnya Yang dicacimaki oleh kaumnya Yang terusir dari kampung halamannya Bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya Itu seluruhnya merupakan iktibar Manusabbitu bihifu adak Untuk memantapkan langkahmu Meneguhkan keyakinanmu Dan menguatkan pendirianmu Menghadapi perjuangan ini Sehubungan dengan itu Pada pertemuan kali ini Al-Fakir Ingin menyampaikan Satu cuplikan kecil Dari kehidupan seorang sahabat utama Baginda Nabi Yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Beliau adalah Umar bin Khattab Bin Nufail bin Abdil Uzzah Dari suku Quraish Golongan Bani Adi Perawakannya Tinggi Kekar dan gagah Melambangkan sifatnya Yang pemberani Tegas Dan tidak pernah kenal takut Kepada siapapun Sebelum mendapat hidayah Umar bin Khattab Termasuk orang yang berdiri Di barisan orang-orang yang memusuhi Umat Islam Ia terperangkap Dalam tradisi jahiliyah Dimana gemar berperang Dan bermabuk-mabukan Juga merupakan hal-hal Yang pernah dilaksanakan Dalam kehidupannya Sebelum beliau Masuk ke dalam agama Islam Oleh karena itu Dalam kehidupan beragama Hidayah merupakan Sesuatu yang penting Bagaimanapun Banyaknya dosa Dan kesalahan Yang telah dilakukan Oleh seseorang Tidak seharusnya Menyebabkan Ia putus asa Dari rahmah Allah Sebaliknya Bagaimanapun Banyak kebajikan Dan kebaikan Yang sudah dikerjakannya Tidak perlu Membuat dia Besar hati Puas Bangga Apalagi menjadi Lalai karenanya Sebab kita belum tahu Akan bagaimana Ujung perjalanan Dari kehidupan Kita ini Sudara-sudara Kisahnya pun Masuk Islam Merupakan Peristiwa yang Menarik Pada satu hari Dengan pedang Terhunus Umar bin Khotob Menuju Darul Arkom Tempat dimana Baginda Nabi biasa Berkumpul Dengan para Sohabat Melihat mukanya Yang beringas Matanya Yang nanar Orang sudah Menyangka Dan mengerti Ini tentu Akan terjadi Pembunuhan Dalam perjalanan Menuju Darul Arkom Umar bertemu Dengan Noaim bin Abdillah Noaim bertanya Ya Umar Mau kemana Ini Mau membunuh Itu Si Murtad Itu Si Murtad Yang mana Yang mana lagi Itu Yang memecah Belah kita Yang menghina Berhala Berhala kita Yang menjelek Jelekkan nenek Moyang dan keturunan kita Siapa lagi Kalau bukan Muhammad Kata Noaim Umar Enggak salah Tidak salah lagi Salah Umar Salah kenapa Apa kamu Tidak malu Kamu Mau pergi Membunuh Muhammad Sementara Adikmu Sendiri Fatimah Dia sudah Termasuk Salah seorang Pengikut Muhammad Mendengar ini Muka yang Memang tadinya Sudah marah Sudah marah Dan merah Tambah Jadi kelabu Bukan main Mangkelnya Umar bin Khattab Orang lain Dia musuhi Orang lain Dia kejar-kejar Ini malah Adiknya sendiri Menjadi pengikut Dari baginda Nabi Tidak jadi Menuju Darul Arkham Dia berangkat Ke rumah Adiknya Fatimah Adapun Di rumah Fatimah Sedang berkumpul Fatimah Suaminya Said bin Zaid Dan seorang Sahabat Habab Ibnu Arad Mereka Sedang Membaca Quran Waktu itu Quran Belum lagi Dijilid Macam sekarang Jadi masih Merupakan Suhuf Atau lembaran Lembaran Tercecer Saja Ketuk Pintu Ya tentu Tidak Salamlikum Karena dia Belum Islam Tok Tok Siapa Di luar Umar Mendengar Suaranya Saja Ini Sahabat Yang namanya Habab Ibnu Arad Sudah Lari Kebelakang Pintu Sambil Komat Kamit Baca Doa Mohon Diselamatkan Oleh Allah Adapun Fatimah Yang sedang Memegang Suhuf Lembaran Tulisan Quran Itu Menyembunyikan Suhuf Itu Di belakang Bajunya Umar Masuk Fatimah Saya Bang Apa Benar Berita Yang saya Dengar Berita Apa Itu Bang Bahwa Kau Sudah Masuk Islam Bang Andai Kata Muhammad Memang Benar Bagaimana Sudahlah Jangan Belit Belit Jawab Saja Kau Masuk Islam Benar Atau Tidak Ya Sudara Hadirin Begitu Dikatakan Ia Tangannya Langsung Melayang Menampar Muka Adiknya Sehingga Mengalir Darah Dari Hidungnya Suaminya Said Bin Zaid Yang Mencoba Melindungi Istrinya Dipegang Lehernya Dibanting Diduduki Dadanya Oh Ini Jawara Namun Pada saat Sedemikian Suara Kebenaran Terpantul Dari Mulut Fatimah Adik Dari Umar Bin Khattab Ini Umar Apakah Engkau Memukul Orang Yang Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah Dan Muhammad Rasulullah Apakah Engkau Menganiaya Seseorang Yang Terpanggil Untuk Mengikuti Kebenaran Manusia Macam Apa Engkau Umar Sudara Memang Dia Orang Keras Tapi Hatinya Mudah Menerima Kebenaran Sehingga Mendengar Kalimat Adiknya Ini Tercenung Dia Sejenak Melongok Bengong Kata Anak Sekarang Ini Kalau Tidak Karena Keyakinan Yang Mantap Tidak Mungkin Orang Adik Saya Bicara Macam Begini Umar Mengapa Engkau Memukul Orang Yang Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah Dan Muhammad Rasulullah Mengapa Engkau Pukul Orang Mahidayah Dari Allah Begitu Yakin Dan Mantapnya Walaupun Di Tengah Satu Hal Yang Sangat Melakutkan Siapa Yang Tidak Takut Orang Kuraiz Berhadapan Dengan Umar Bin Khotob Yang Dikenderal Sebagai Singa Padang Pasir Pada Waktu Itu Malahan Dia Termasuk Salah Seorang Jagawan Di Tradisi Masyarakat Jahiliyah Itu Ada Satu Pasar Yang Namanya Pasar Ukaz Tiap Tahun Di Pasar Itu Diadakan Pesta Pertama Pertandingan Syair Jadi Penyair Waktu Itu Jadi Kebanggaan Syair Syair Yang Menang Itu Digantung Di Dinding Kaabah Jadi Setiap Suku Akan Bangga Kalau Mempunyai Ahli Syair Yang Hebat Lalu Diadakan Juga Perlombaan Balap Kuda Memanah Termasuk Gulat Umar Ini Tiap Kali Pertarungan Mesti Menang Belum Pernah Ada Yang Berhasil Mengalahkan Dia Jawara Sudara-sudara Mendengar Adiknya Begitu Mantap Hatinya Apalagi Ketika Adiknya Berkata Begitu Sohuf Lembaran Yang Disembunyikan Di Belakang Bajunya Tersembul Apa Yang Kau Sembunyikan Di Balik Bajumu Sohuf Apa Sohuf Lembaran Al-Quran Coba Saya Lihat Enggak Boleh Kenapa Kamu Kotor Orang Kotor Tidak Boleh Megang Quran Saya Mau Lihat Enggak Boleh Kalau Kamu Mau Lihat Mandi Dulu Diturutinya Permintaan Adiknya Itu Lalu Diambilnya Sohuf Tadi Dia Baca Kebetulan Ayat Ayat Yang Dibacanya Ayat Pertama Dari Surah Toha Yang Berlanjut Dengan Ayat 14 Pada Surah Yang Sama Dia Baca Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Taha Tidaklah Aku Turunkan Al-Quran Ini Untuk Mekin Sukar Manusia Melainkan Merupakan Pengingat Bagi Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Lalu Pada Ayat Ke 14 Sesungguhnya Akulah Allah Tidak Ada Tuhan Melahirkan Aku Maka Hendaknya Hanya Kepadakulah Kamu Menyembah Sesungguhnya Kiamat Itu Pasti Akan Datang Yang Sengaja Waktunya Kami Tidak Beritahukan Kepada Kamu Semua Untuk Kami Balas Setiap Orang Tentang Apa Saja Yang Telah Mereka Lakukan Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Setelah Membaca Ayat Ini Gemetar Tangannya Ah Ini Sih Gak Main Main Ini Belum Pernah Saya Baca Ajaran Semacam Ini Tidak Patut Orang Yang Mempunyai Kitab Suci Semacam Ini Dimusuhi Ini Sesuatu Yang Benar Tergetar Jiwanya Eh Patimah Muhammad Dimana Muhammad Saya Tidak Akan Memberitahu Kepada Kamu Dimana Saya Tidak Akan Memberitahu Lebih Baik Kau Bunuh Saya Kalau Memang Maksudmu Mau Mencelakakan Muhammad Sama Sekali Saya Tidak Akan Mencelakakan Dia Fatimah Kasih Tahu Saja Dimana Dia Darul Arkom Bergegas Dia Menuju Darul Arkom Di Dalam Nabi Memang Sedang Kumpul Dengan Para Sahabat Termasuk Ada Sayyidina Ketuk Pintu Ketuk Pintu Siapa Di Luar Umar Di Dalam Ini Geger Sebagian Sahabat Umar Datang Ini Pasti Bencana Umar Datang Wah Kalau Istilah Kampung Kerok Dan Urusan Tapi Baginda Nabi Menenangkan Mereka Tenang Mudah Mudahan Ada Hikmahnya Sayyidina Hamzah Tampil Bukakan Dia Pintu Kalau Niatnya Baik Kita Terima Kalau Niatnya Tidak Baik Saya Paling Depan Dibukakan Pintu Begitu Dibukakan Pintu Umar Masuk Merangkul Baginda Nabi Kemudian Dengan Tersendat Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu An Nakaya Muhammad Rasulullah Saya Bersaksi Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah Dan Saya Bersaksi Bahawa Engkau Muhammad Adalah Kutusan Allah Sohabat Takbir Semua Allahu Akbar Allahu Akbar Kegembiraan Kegembiraan Meliputi Suasana Ketika Kenapa Karena Sebelumnya Dikala Umar Belum Masuk Islam Dia Merupakan Ganjalan Yang Paling Dikhawatirkan Oleh Umat Islam Setelah Dia Masuk Islam Jelas Merupakan Suatu Keuntungan Yang Sangat Besar Dan Dia Tertarik Kepada Islam Bukan Karena Bujuk Rayu Orang Tidak Karena Diberikan Harta Tidak Karena Diiming Oleh Kedudukan Tinggi Tapi Karena Kebenaran Hidayah Menembus Hatinya Melalui Wasilah Ayat Dalam Surah Toha Yang Dibacanya Melalui Suhuf Yang Dipegang Oleh Adiknya Tadi Sejak Saat Itu Berubah 180 Derajat Umar Bin Khattab Radiyallahu An Tetapi Tetap Dengan Sifatnya Keras Tegas Dan Tidak Pernah Kenal Takut Kepada Siapapun Cuma Kalau Sebelum Islam Dia Kerasnya Kepada Islam Setelah Dia Masuk Islam Muter Arah Kepada Siapapun Yang Memusuhi Islam Dia Bersikap Keras Tegas Dan Tidak Pernah Kenal Takut Bahkan Setelah Beliau Masuk Islam Satu Hari Ketika Di Darul Arkom Kumpul Kumpul Waktu Itu Nabi Belum Berdakwah Secara Terbuka Karena Pengikut Masih Sedikit Sayyidina Umar Usul Ya Rasul Ada Apa Umar Alasna Alal Hak Fimma Matina Wamahyana Ya Rasul Bukankah Kita Ini Berdiri Di Atas Sesuatu Yang Benar Bukankah Mati Kita Hidup Kita Untuk Melaksanakan Sesuatu Yang Benar Balaya Umar Betul Umar Demi Allah Umar Kata Nabi Sesungguhnya Kamu Dan Kita Semua Berdiri Di Atas Kebenaran Hidup Ataupun Mati Setelah Mendapat Jawaban Begini Umar Masuk Kepada Tujuan Pembicaraannya Izan Ya Rasul Fafimal Ihtifah Kalau Memang Begitu Ya Rasul Kalau Memang Kita Yakin Kita Berdiri Di Atas Kebenaran Kita Hidup Karena Kebenaran Kita Matipun Memperjuangkan Kebenaran Fafimal Ihtifah Kenapa Mesti Ngumpet Ngumpet Kenapa Harus Sembunyi Sembunyi Tuan Harus Keluar Menyampaikan Islam Ini Secara Terbuka Dan Kami Akan Mendampingi Tuan Dengan Segedap Jiwa Dan Raga Sekali Masuk Islam Tidak Tanggung Tanggung Yang Kayak Begini Ini Yang Kita Perlukan Sekarang Ini Begitu Masuk Islam Tidak Tanggung Seluruhnya Jiwa Dan Raganya Masuk Islam Beliau 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 Yang Pertama Kali Mengajukan Ide Kenapa Harus Da'wah Sembunyi Ya Rasul Uang Kita Berdiri Di Atas Kebenaran Memperjuangkan Sesuatu Yang Hak Kalau Kita Mati Kita Pun Mati Membelah Kebenaran Kenapa Mesti Fafimal Ikhtifah Kenapa Harus Sembunyi Sembunyi Mulai Sekarang Mari Keluar Ya Rasul Saya Akan Dampingi Tuan Nyawa Taruhannya Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Selalu Dia Tempat Tempat Yang Pernah Dia Melaksanakan Maksiat Sebelum Dia Islam Selalu Dia Kunjungi Sampai Dia Berkata Tidak Ada Tempat Yang Pernah Saya Melakukan Kesalahan Sebelum Saya Islam Yang Harus Saya Tutupi Dengan Kebajikan Setelah Saya Islam Sekarang Bahkan Ada Satu Riwayat Menjelaskan Beliau Itu Yang Tinggi Badannya Kekar Perawakannya Gemetar Orang Ngadepin Dia Tapi Beliau Sendiri Sangat Mudah Gemetar Kalau Sudah Mendengar Ayat Ayat Allah Sehingga Ada Satu Riwayat Menjelaskan Sayyidina Umar Itu Setelah Masuk Islam Kalau Solat Kadang-kadang Bila Menoleh Ke Kanan Beliau Senyum Bila Menoleh Ke Kiri Beliau Menangis Berurai Air Mata Ada Orang Bertanya Ya Umar Kenapa Menengok Ke Kanan Kau Senyum Ke Kiri Kau Menangis Itulah Kalau Saya Ingat Jahilnya Saya Sebelum Islam Adapun Bila Saya Menoleh Ke Sebelah Kanan Saya Tersenyum Teringat Betapa Dulu Saya Membuat Berhala Dari Korma Saya Tumpuk Tumpuk Saya Susun Begitu Rupa Setelah Saya Sembah Saya Makan Itu Korma Gagah Betul Saya Waktu Itu Sampai Tuhan Pun Saya Makan Adapun Kalau Saya Menoleh Kekiri Teringat Putri Kesayangan Saya Yang Terbawa Oleh Tradisi Jahiliah Takut Menanggung Aib Merasa Malu Mempunyai Anak Perempuan Sampai Dia Terkubur Hidup Hidup Berurai Air Mata Saya Mengingat Semua Itu Padahal Nabi Sudah Memberikan Jaminan Sebab Sudara Jangan Lupa Orang Kafir Masuk Islam Dalam Islam Itu Dihitung Dari Bayi Lagi Dari Nol Itulah Untungnya Jadi Misalnya Sudah 60 Tahun Dari Kecil Sampai 60 Tahun Kafir Umur 61 Masuk Islam Nah Sejak Umur 61 Itulah Yang Dihisab Oleh Allah 60 Tahun Kebawah Gratis Bersih Pemutihan Istimewa Betul Tapi Jangan Lalu Diniatin Ah Gue Kafir Aja Nanti Sudah Tua-tua Mau Gidilanan Mati Baru Islam Itu Diniatin Lain Lain Ini Yang Karena Faktor Hidayah Sudara Sudara Nah Cintanya Kepada Baginda Nabi Luar Biasa Dalam Setiap Pertempuran Beliau Selalu Di Front Terdepan Bahkan Demikian Cintanya Sampai Ketika Hari Dimana Baginda Nabi Wafat Sudara Sudara Disampaikan Berita Wafat Nabi Kepada Umarin Ya Ya Umar Baginda Nabi Sudah Wafat Kamu Ngomong Apa Baginda Nabi Sudah Wafat Bukan Sedih Nyabut Pedang Keluar Matanya Malotot Siapa Yang Bilang Muhammad Mati Saya Tabas Batang Lehernya Begitu Cintanya Beliau Kepada Baginda Nabi Sampai Sampai Nggak Menerima Kalau Nabi Wafat Taruh Nggak Bisa Mati Bersamaan Bolehlah Mati Beriring Saja Barangkali Maksudnya Sudara Sudara Cabut Pedang Kelayaban Kemana Ayo Siapa Ngomong Muhammad Mati Saya Tabas Batang Lehernya Sampai Bertemu Dengan Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Di Tempat Orang Banyak Sayyidina Abu Bakar Yang Bijaksana Ini Pidato Ayyuhannas Mankana Ya'budu Muhammadan Fa'inna Muhammadan Kod Mata Wa Mankana Ya'budu Allaha Fa'inna Allaha Hayyun La Yamut Wahai Manusia Barang Siapa Yang Menyembah Muhammad Maka Muhammad Sudah Mati Tetapi Barang Siapa Yang Menyembah Allah Allah Akan Hidup Selamanya Dan Tidak Akan Pernah Mati Mendengar Pidato Ini Sayyidina Umar Sadar Bahwa Sebenarnya Yang Tidak Bisa Mati Itu Cuma Allah Bagaimanapun Agungnya Baginda Nabi Besarnya Baginda Nabi Tinggi Ahlak Budi Pekertinya Nabi Cintanya Beliau Kepada Nabi Tidak Nabi Nabi Manusia Dan Manusia Harus Mati Kemudian Dibacakan Surah Ali Imran Ayat 144 Bangis Dalam Kesedihannya Ini Di Tengah Di tengah Orang Banyak Takwa Pada Waktu Sendirian Takwa Iyiatal Hasanah Tamhu Dan Iringi Perbuatanmu Yang Salah Dengan Kebaikan Jadi Kalau Satu saat Terselip Kita Berbuat Salah Cepat Iringi Dengan Kebaikan Tamhu Dengan Harapan Kebaikan Yang kita Kerjakan Akan Menutupi Dosa Yang Terselip Kita Lakukan Ngomongin Orang Astagfirullah Lazim Banyak Istighfar Istighfarnya Mudah-mudahan Bisa Nutupi Dosa Karena Ngomongin Orang Tapi Jangan Lalu Tambah Sulam Ngomongin Orang Istighfar Terus Ngomongin Lagi Istighfar Itu Tentu Tidak Bisa Dengan Cara Begitu Barangkali Terselip Pernah Mengambil Harta Orang Tanpa Alasan Yang Hak Imbangi Dengan Rajin Sodakoh Misalnya Barangkali Pernah Menyakiti Hati Orang Imbangi Dengan Perbuatan Yang Bisa Menyenangkan Hati Orang Lain Itu Namanya Mengiringi Perbuatan Yang Bersifat Salah Dengan Kebajikan Ini Yang Dilakukan Oleh Serina Umar Setiap Peloso Hampir Dia datang Tempat-tempat Dimana Dia Pernah Melakukan Kesalahan Sebelum Islam Disana Dia Terdekatkan Kebajikan Dan Kebaikan Kegagahannya Keperkasaannya Keberaniannya Sepenuhnya Bulat-bulat Sudah Diwakafkan Untuk Kepentingan Islam Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Diperlukan Orang-orang Yang Punya Keberanian Macam Saidina Umar Berani Karena Panggilan Ihidayah Bukan Berani Babi Babi Berani Juga Babi Cuman Nyeruduk Artinya Berani Yang Tanpa Pertimbangan Berani Yang Tanpa Pertimbangan Pada Akhirnya Akan Menyulitkan Kita Sendiri Beliau Gagak Beliau Berani Beliau Punya Kekuatan Beliau Punya Wawonang Dan Itu Dimanfaatkannya Untuk Menjadi Backing Baginda Nabi Kita Muhammad S.A. Lata Khrujanna Wala Khrujanna Ma'ak Ya Rasul Ya Rasul Keluar Sampaikan Da'wah Secara Terbuka Saya Akan Mendampingi Tuhan Jika Ada Yang Ganggu Tuhan Saya Paling Depan Backing Backing Yang Mendampingi Rasul Untuk Menyampaikan Risalah Islam Ini Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Dan Pergaulilah Manusia Dengan Akhlak Yang Baik Karena Dengan Ini Kau Bisa Mengambil Hati Orang Dalam Hadis Lain Katakan Innakum Latasaunan Nasa Bi Amwalikum Walakin Yasauhum Minkum Bastul Wajhi Wahusnul Khulu Kamu Tidak Akan Bisa Menyenangkan Orang Banyak Dengan Hartamu Tapi Kamu Bisa Ambil Hati Mereka Dengan Budi Pekerti Yang Luhur Dan Muka Yang Manis Dengan Harta Belum Tentu Kita Bisa Menyenangkan Semua Orang Tapi Budi Pekerti Yang Luhur Muka Yang Manis Itu Yang Akan Bisa Membuat Kau Menyenangkan Orang Banyak Setelah Baginda Rasul Wafat Pernah Ketika Berkumpul Sayyidina Abu Bakar Berkata Kepada Sayyidina Umar Ya Umar Saya Baiat Kamu Untuk Menjadi Khalifah Jawab Beliau Sayalah Yang Akan Membaiat Tuhan Tapi Anda Lebih Utama Dari Saya Umar Keutamaan Saya Berikan Kepada Tuhan Untuk Mendukung Kekhalifahan Tuhan Disini Kelihatan Wataknya Yang Tidak Ambisius Gagak Berani Perkasa Tapi Tahu Diri Tidak Nyelonong Tidak Menggunakan Kekuasaannya Kegagahannya Untuk Maksud Yang Sewenang Oleh Karena Itu Setelah Sayyidina Abu Bakar Wafat Beliau Dilantik Menjadi Khalifah Keluarlah Pidatonya Yang Terkenal Ayyuhannas Inni Qud Wullitu Alaikum Walastu Bikhairikum Hai Manusia Aku Telah Dipilih Menjadi Pemimpin Kamu Padahal Aku Bukanlah Orang Yang Terbaik Di Antara Kamu Kalau Tidak Karena Aku Melihat Keutamaan Keteguhan Yang Dapat Melindungi Kalian Berat Rasanya Aku Memikul Amanah Ini Sebab Apa Alangkah Beratnya Menunggu Datangnya Perhitungan Di akhirat Nanti Terhadap Umar Ini Yang Jadi Motifnya Memegang Jabatan Khalifah Sungguh Berat Bagi Umar Menunggu Datangnya Saat Perhitungan Sehingga Seolah-olah Kalau Bisa Jadi Umar Bin Khotob Saja Jangan Jadi Khalifah Kalau Bisa Tapi Boya Umar Sudah Kadang Memilih Sehingga Benar Kalau Dalam Satu Hadis Nabi Pernah Mengajarkan Jangan Memberikan Satu Jabatan Kepada Orang Yang Memintanya So Orang Kalau Sudah Minta Jabatan Apalagi Pakai Jilat-jilat Pakai Upeti-upeti Tentu Ada Tendensinya Ada Batu Dibalik Udang Kalau Udang Dibalik Batu Kan Mungkin Tidak Kelihatan Tapi Kalau Batu Dibalik Udang Kelihatan Betul Itu Ada Maunya Ambisinya Jangan Memberikan Satu Jabatan Kepada Orang Yang Memintanya Seakan Dibatinnya Sayyidina Umar Menyesali Kenapa Umar Tidak Jadi Umar Saja Kok Mau Jadi Khalifah Alangkah Berat Perhitungan Buat Saya Di Akhirat Nanti Nah Setelah Jadi Khalifah Sebagai Satu Iktibar Saya Akan Mencoba Mengemukakan Beberapa Sifatnya Yang Menonjol Untuk Pelajaran Buat Kita Semua Pertama Sikapnya Terhadap Keluarganya Setelah Beliau Menjadi Khalifah Kedudukan Sebagai Keluarga Umar Bin Khattab Bukan Bukan Merupakan Kedudukan Istimewa Itu Ditanamkan Betul Kepada Keluarganya Jangan Karena Bapakmu Khalifah Lalu Mentang-mentang Anak Khalifah Kau Merasa Dapat Fasilitas Merasa Bisa Berbuat Semau-maumu Kau Harus Punya Tanggungjawab Dan Beban Moril Memberikan Contoh Yang Lebih Baik Kepada Rakyat Ini Yang Ditekankan Kepada Keluarganya Kalau Beliau Mau Mengeluarkan Undang-Undang Undang-Undang Itu Lebih dahulu Dibicarakan Di tengah Keluarganya Kumpul Anak-anaknya Ini Akan Ada Undang-Undang Begini Siapa Diantara Kalian Mau Mentaati Persilahkan Yang Tidak Pun Persilahkan Tapi Saya Ingatkan Kalau Ada Dari Keluarga Umar Yang Melanggar Peraturan Yang Saya Keluarkan Ini Saya Akan Menghukumnya Dua Kali Lipat Karena Dia Keluarga Saya Menghukumnya Dua Kali Lipat Karena Dia Keluarga Saya Jadi Bukan Mentang-mentang Anak Babe Lalu Kebal Hukum Tidak Siapa Yang Diantara Kalian Melanggar Peraturan Ini Akan Aku Kenakan Hukuman Dua Kali Lipat Karena Dia Keluarga Nah Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Lalu Berwibawa Dijaga Betul Keluarganya Satu hari Beliau Datang Ke rumah Putranya Abdullah Bin Umar Ketika Masuk Dilihatnya Abdullah Bin Umar Sudang Makan Daging Makan Daging Merah Muka Umar Mentang-mentang Anak Khalifah Ya Mentang-mentang Anak Amirul Muminin Ya Kamu Makan Daging Lihat Rakyat Kita Masih Banyak Yang Kelaparan Makan Daging Makan Roti Keras Padahal Itu Halal Sesuatu Yang diperoleh Dengan Usahanya Sendiri Tetapi Begitu Hati-hatinya Umar Untuk Menjaga Pandangan Orang Keluarga Khalifah Merupakan Beban Moril Sebelum Akan Dijadikan Contoh Oleh Rakyatnya Mentang-mentang Anak Khalifah Ya Makan Daging Lihat Rakyat Roti Keras Dicarotin Lain Saat Beliau Pergi Ke Satu Pasar Disitu Dilihat Ada Sapi Gemuk-gemuk Tempat Lain Sapinya Kurus-kurus Tanya Ini Yang Gemuk-gemuk Sapi Siapa Sapi Abdullah Bin Umar Sapi Anaknya Panggil Abdullah Bin Umar Suruh Sini Datang Anaknya Abdullah Bin Umar Bagaimana Ceritanya Sampai Begini Bak Dahulu Itu Dengan Uang Saya Saya Beli Sapi Kurus-kurus Lalu Saya Rawat Saya Berikan Upah Orang Untuk Merawat Sapi 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 Sekarang Dia Menjadi Gemuk Akan Saya Jual Dan Keuntungannya Tentu Sesuatu Yang Halal Subhanallah Kata Umar Kau Ini Anak Amir Jual Sapi Ambil Modalnya Untungnya Masukkan Baitul Mal Untuk Urus Kepentingan Orang Islam Dia Tidak Mau Anaknya Terlibat Bisnis Dompleng Kekuasaan Ayahnya Karena Mentang-mentang Anak Kelipah Lalu Segala Macem Bisnis Lancar Orang Takut Karena Apa Anak Babi Ada Lagi Pada Waktu Pembagian Harta Ghanimah Putri Beliau Yang Namanya Hafsah Ini Istri Baginda Nabi Meminta Bagian Kaum Kerabat Ayah Ini Kerabat Khalifah Kitalah Dulu Kerabat Kalau Kau Kerabatku Maka Jatahmu Nanti Dari Ayahmu Harta Ini Masih Lebih Banyak Dibutuhkan Oleh Orang Orang Islam Nanti Belakangan Kalau Ada Sisanya Belakangan Kalau Ada Sisanya Sudara Hadirin Itu terhadap Keluarganya Kemudian Apa Sifat-sifat Yang menonjol Dari Kepemimpinannya Pertama Kesederhanaannya Beliau Satu-satunya Khalifah Amirul Muminin Setingkat Presiden Kalau Sekarang Yang Punya Jubah Cuma Dua Dan Satu Punya Anaknya Tambelan Lagi Pernah Solat Jumat Terlambat Beliau Naik Mimbar Untuk Khutbah Sebelumnya Sebelumnya Minta Maaf Dulu Sudara-sudara Maaf Saya Terlambat Nungguin Baju Kering Seorang Khalifah Nungguin Baju Kering Sederhana Dalam Kehidupannya Mari Mari kita Ambil Satu Cerita Lagi Pada Waktu Beliau Jadi Khalifah Yang Diangkat Jadi Gubernur Di Mesir Adalah Amr Bin As Amr Bin As Hidupnya Lebih Mirip Kaisar Istananya Besar Pakaiannya Bagus Bagus Nah Yang Paling Mengganggu Pikiran Amr Bin As Di Sebelah Istananya Ini Ada Gubuk Reot Kepunyaan Orang Yahudi Lagi Ah Ini Gak Pantes Benar Masa Di Samping Istana Gubernur Ada Gubuk Reot Orang Yahudi Lagi Yang Punya Ini Mesti Ah Sudah Bikin Saja Rencana Panggil Dinas Tata Kota Bikin Planning Disini Mau Dibangun Masjid Proyek Negara Bikin Gambarnya Susun Anggarannya Tender Sudara-sudara Si Yahudi Yang punya Gubuk Reot Dipanggil Yahudi Ada Pak Pak Kamu Tahu 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 Ya Memang Belum Saya Tahu Ada Bapak Itu Kamu Punya Gubuk Tahu Kena Proyek Proyek Apa Pak Kami Mau Bangun Masjid Besar Disitu Dan Tidak Sesuai Ada Gubuk Reot Disamping Tempat Gubernur Jadi Maksud Bapak Gubuk Tanah-tanahnya Mau Saya Bebaskan Saya Beli Gak Mau Pak Saya Gak Mau Jual Saya Bayar Dua Kali Lipat Gak Mau Tiga Kali Lipat Enam Kali Lipat Juga Gak Mau Pak Saya Dari Muda Peres Keringat Banting Tulang Cuma Segitu Gitunya Pak Tempat Saya Tinggal Gubuk Reot Sama Tanahnya Sedikit Makmur Saya Pak Cuma rumah Masumur Ah Ini Yahudi Kelewatan Juga Akhirnya Turun Perintah Sudah Kalau Dia Enggak Mau Dibabaskan Gusur Saja Tarik Ambil Bolduser Gusur Yahudi Ini Berurai Air Matanya Aduh Begini Jadi Rakyat Kecil Udah Jatuh Ketiban Ember Lagi Tapi Pikir Pikir Amr bin Askan Bukan Yang Paling Atas Dia Kan Cuma Pejabat Masih Ada Atasannya Lagi Lapor Ah Lapor Yahudi Ini Berangkat Ke Medinah Bayangkan Dari Mesir Ke Medinah Jalan Di Sepanjang Jalan Dia Berfikir Fikir Membanding Banding Kalau Gubernurnya Saja Istananya Begitu Mewah Apalagi Khalifahnya Kalau Gubernurnya Galak Main Gusur Apalagi Khalifahnya Dan Saya Bukan Orang Islam Apa Dia Lemin Ngadu Apa Dapat Tanggapan Berangkat Dia Sambil Harap Harap Cemas Sampai Di Pintu Kota Medinah Dia Temui Orang Lagi Tidur Di Bawah Pohon Korma Selamat Siang Pak Ada Apa Ano Pak Ano Apa Mau Labor 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 Apa Bapak Tahu Khalifah Umar Bin Khotob Tahu Istananya Dimana Pak Istananya Di Atas Lumpur Di Atas Lumpur Di Atas Lumpur Pengawalnya Banyak Banyak Siapa Yatim Piatu Janda Janda Tua Orang Orang Miskin Orang Orang Lemah Itu Pengawalnya Pakaian Kebesarannya Apa Sutra Apa Pak Pakaian Kebesarannya Malu Dan Takwa Saya Gak Ngerti Pak Itulah Umar Bin Khotob Lalu Orangnya Sekarang Dimana Pak Di Depan Ente Rupanya Yang dia Tanya Itulah Orangnya Gemeter Yahudi Keringat Bercucuran Coba Istananya Di Atas Lumpur Sebab Beliau Berprinsip Bagaimana Saya Bisa Menghayati Nasib Rakyat Kalau Saya Tidak Merasakan Apa Yang Mereka Rasakan Bagaimana Saya Bisa Tau Sakitnya Lapar Kalau Saya Belum Pernah Kelaparan Itu Prinsipnya Istananya Di Atas Lumpur Para Pengawalnya Yatim Piatu Janda Janda Tua Orang Orang Miskin Orang Orang Lemah Dan Tidak Mampu Dan Pakaian Kebesarannya Malu Dan Takwa Kamu Dari Mana Dari Mesir Ada Apa Mau Laporan Gubernur Bapak Di Mesir Yang Namanya Amr Bin As Kenapa Main Gusur Aja Pak Ceritanya Iya Dia Mau Bangun Masjid Kebetulan Di Areal Itu Saya Punya Tanah Sama Gubuk Segitu Gitunya Saya Enggak Mau Dibeli Diusur Pak Saya Mau Mencari Keadilan Begini Kamu Lihat Tempat Sampah Itu Lihat Disitu Banyak Tulang Coba Kamu Ambil Kemari Satu Tulang Unta Bawa Sini Bingung Yahudi Pak Saya Kemari Mau Cari Keadilan Kalau Tulang Di Mesir Juga Banyak Pak Sudahlah Pokoknya Kau Ambil Tulang Coker Coker Dapat Dikasih Tulang Itu Digaris Lurus Oleh Sidina Umar Dengan Ujung Pedang Nah Kau Bawa Kepada Amr Bin As Makin Bingung Itu Yahudi Suruh Bawa Tulang Cuman Digaris Nanti Saya Ngomong Apa Sudahlah Kasih Saja Pulang Dia Sampai Di Mesir Tuan Gubernur Ada Apa Saya Baru Menghadap Khalifah Kemudian Beliau Sampaikan Dikasih Tulang Amr Bin As Melihat Tulang Ada Goresan Lurus Dengan Ujung Pedang Gemetar Badannya Keluar Keringat Dingin Panggil Kepala Proyek Proyek Batal Masjid Tidak Jadi Didiri Itu Kubuk Yahudi Diriri Lagi Ini Yahudi Makin Bengong Ini Gubernur Dapet Tulang Doang Segitu Takut Ada Apa Sebenarnya Tuan Gubernur Kamu Tahu Ini Nasihat Pahit Buat Buat Saya Dari Amir Umar Bin Khattab Seolah Beliau Bilang Hai Amr Bin As Jangan Mentang Mentang Sedang Berkuasa Pada Satu Saat Kau Akan Jadi Tulang Tulang Kayak Begini Maka Mumpung Kamu Masih Hidup Dan Berkuasa Berlaku Lurus Dan Adilah Kamu Seperti Lurus Garis Di Atas Tulang Ini Lurus Adil Jangan Bengkok Sebab Kalau Kamu Bengkok Nanti Aku Yang Luruskan Pake Pedang Siapa Yang Ngeper Sampai Akhirnya Apa Kata Si Yahudi Pak Kalau Begitu Islam Adil Adil Kalau Gitu Biarin Pak Tanah Saya Mau Kamu Jual Bukan Saya Jual Saya Kasih Ajedah Campur Gubuk Gubuk Ambil Ajedah Masuk Islam Si Yahudi Ini Oleh Karena Keadilan Dari Umar Bin Khattab Begitulah Kesederhanaan Hidupnya Sampai Sudara Yang Ironi Betul Pernah Usman Bin Affan Ali Bin Abi Talib Tolhah Dan Zubair Kumpul Mendengar Berita Bahwa Sayyidina Umar Ini Punya Hutang Bayangkan Seorang Khalifah Untuk Melangsungkan Hidupnya Sampai Punya Hutang Padahal Bayitul Mal Di Bawah Kekuasaannya Berunding Usman Ali Tolhah Zubair Kalau Kita Langsung Ngomong Sama Umar Enggak Enak Dia Enggak Bakalan Terima Lewat Putrinya Aja Hafsah Baik Hafsah Ngomong Sama Umar Abah Kenapa Bagaimana Kalau Honor Abah Ditambah Ditingkatkan Supaya Hutang Bisa Ketutup Hafsah Saya Abah Siapa Yang Nyuruh Kamu Ngomong Begitu Enggak Ada Saya Tahu Ada Ini Kalau Enggak Ada Kamu Enggak Mungkin Ngomong Begitu Tapi Orangnya Kalau Saya Tuntut Mereka Mungkin Enggak Mau Sekarang Saya Mau Tanya Hafsah Kau Kan Istri Rasul Betul Nah Saya Mau Tanya Suamimu Makan Makan Daging Bukan Roti Tempat Tidurnya Kasur Empuk Bukan Kain Kasar Yang Kalau Musim Panas Kami Bentangkan Kalau Musim Dingin Separuh Buat Tidur Separuh Buat Selimut Pakaian Yang Dibelikan Untukmu Berapa Banyak Cuma Dua Nah Itu Guru Saya Orang Yang Paling Saya Cintai Dan Itu Yang Saya Ikuti Bahkan Setelah Beliau Wafat Jadi Nak Umar Ini Hutangnya Ditanggungkan Kepada Anaknya Abdullah Bin Umar Dan Itu Pun Dilunasi Dengan Menjual Rumahnya Sehingga Rumahnya Itu Disebut Darul Qodok Rumah Bayar Hutang Begitu Kesederhanaannya Jadi Enggak Pakai Aji Mumpung Mumpung Jadi Khalifah Lalu Kayak Ikan Gurita Tangan Yang Mana Aja Megang Itu Kan Mental Monyet Monyet Itu Kan Begitu Tangan Megang Tiri Kanan Mulut Ngawal Kaki Megang Temannya Dikasih Masih Ngerampas Juga Monyet Rakus Betul Itu Kesederhanaannya Kenapa Kesederhanaannya Timbul Karena Sikap Zuhud 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 Itu Tarkud Dunia Liajlil Akhirah Orang Yang Mengambil Dunia Hanya Yang Diperlukan Dengan Lebih Mengutamakan Kehidupan Akhirah Watak Zuhud Yang Sangat Menonjol Dialah Pahlawan Yang Paling Berani Di Badan Perang Dialah Imam Yang Paling Khusuk Di Masjid Dan Tidak Jarang Kalau Solat Sendiri Begitu Membaca Ayat Yang Menceritakan Neraka Nangis Berurai Air Matanya Sudara Hadirin Ma'asyiral Muslimin Rahimahkum Allah Jadi Kesederhanaan Dan Kezuhudan Ini Bukan Lewat Teori Disampaikan Oleh Umar Bukan Lewat Penataran Seluruh Aparat Tidak Lewat Contoh Konkret Inilah Saya Contoh Sederhana Dan Zuhud Bagaimana Saya Akan Bisa Merasakan Penderitaan Rakyat Kalau Saya Sendiri Tidak Pernah Menderita Bagaimana Saya Akan Tahu Sakitnya Lapar Kalau Saya Belum Pernah Kelaparan Maka Tanpa Penataran Tanpa Upgrading Segala Macam Berhasil Karena Prinsip Keteladanan Beliau Jadi Contoh Utama Dan Sumber Utamanya Tentu Tidak Lain Karena Contoh Dari Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Dua Sederhana Yang kedua Zuhud Yang ketiga Sifat yang menonjol Dari Kekhalifahannya Adil Kalau Sudah Bicara Soal Hukum Dia Tidak Pernah Kenal Kompromi Adalah Seorang Pemukan Nasrani Masuk Islam Namanya Jabalah Bin Ayham Ketika Dia Bikin Haji Kain Ikhromnya Keinjek Orang Arab Yang Hitam Baduy Jengkel Dia Merasa Bekas Tokoh Enak Jadi Orang Jelek Nginjek Lagi Ditempel Lain orang Tadi Orang Ini Lapor Kepada Umar Panggil Jabalah Bin Ayham Panggil Kau Ditampar Betul Khalifah Tampar Dia Tampar Lagi Dipukul Orang Itu Di depan Sedina Umar Jadi Tidak Karena Kau Ini Bekas Kepala Suku Kau Ini Bekas Orang Terhormat Lalu Ada Kebijaksanaan Yang Tidak Bijaksana Kebijaksanaan Yang Akhirnya Jadi Tidak Bijaksana Dan itu Sudah dimulai Dengan Memblokir Keluarganya Tidak Satu Keluarganya Pun Yang Boleh Mempunyai Perasaan Menjadi Keluarga Keluarga Kelipah Merupakan Fasilitas Dan Keuntungan Kau Jangan Makan Di Atas Punggungku Kau Jangan Menikmati Fasilitas Di Atas Keringatku Dan Tidak Ada Keinginan Mewariskan Jabatan Kelipah Kepada Anak 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 Pernah Beliau Musyawarah Saya Bingung Kenapa Kelipah Gubernur Kufah Ini Sulit Nyari Orang Diangkat Yang Lemah Rakyat Ngeluh Diangkat Yang Keras Rakyat Ngeluh Ada Calon Khalifah Kalau Ini Enggak Salah Lagi Buat Gubernur Kufah Siapa Abdullah Bin Umar Anak Beliau Sendiri Melotot Matanya Jangan Macem Macem Kau Cukup Satu Orang Umar Memegang Jabatan Ini Kalau Berhasil Kami Keluarga Umar Sudah Merasakannya Kalau Gagal Cukup Kegagalan Seorang Umar Tidak Berusaha Mengorbitkan Anaknya Anak Babeh Diangkat Jadi Ano Jadi Ano Tidak Malah Diblokir Cari Yang Lain Tapi Abdullah Bin Umar Cukup Syarat Ya Khalifah Dia Orang Bertakwa Dan Soleh Yang Takwa Dan Soleh Bukan Cuma Anak Umar Anak Orang Lain Juga Banyak Yang Takwa Dan Soleh Itu Prinsip Sehingga Ketegasannya Membuat Orang Jadi Sungkan Dan Tidak Seorang Pun Berani Kirim-kirim Upeti Hadiah Yang pernah Itu Ada Pejabat Dari Azerbaijan Kirim Makanan Kue Mending Apa Kue Gitu Dicicipi Enak Enak Juga Ya Kue Enak Kelipat Ini Disana Apa Makan Rakyat Biasa Bukan Ini Makan Orang Orang Fit Nah Dibungkus Lagi Itu Kue Dibungkus Kontamu Mana Di luar Ambil Bawa Pulang Serahkan Lagi Kepada Gubernur Disana Kasih Tahu Salam Dari Umar Bin Khattab Kenyangkan Dulu Rakyat Dengan Makanan Seperti Ini Kita Belakangan Jadi Kalau Rakyat Lapar Saya Orang Pertama Yang Akan Merasakan Kelaparan Tapi Kalau Rakyat Makmur Biarlah Saya Menjadi Orang Terakhir Yang Kenyang Kan Bagus Prinsip Jikalau Rakyat Kelaparan Saya Akan Jadi Orang Pertama Yang Merasakan Lapar Tapi Kalau Rakyat Makmur Biar Saya Jadi Orang Terakhir Yang Kenyang Jangan Dibalik Pada Rakyat Kelaparan Dia Kekenyangan Dan Selanjutnya Sikap Keadilannya Ini Sudara Sudara Menyebabkan Hukum Lalu Jadi Berwibawa Pernah Beliau Jalan-Jalan Di Lorong Kota Medina Di Tempat Yang Namanya Harah Bersama Aslam Ada Ibu-ibu Anaknya Nangis Lapar Mak Lapar Mak Sabar Dikit Lagi Mateng Emang Itu Ibu Lagi Ngerebus Bunyi Air Ngegulak Lubuk Umar Lihati Dari Jauh Belum Juga Mateng Belum Juga Ini Anak Dari Nangis Lapar Sampai Capek Nangis Sampai Tidur Anak Tidur Umar Semperin Bu Yang masak Apa sih Kok gak Bisa Mateng Saya Gak Masak Apa-apa Tuan Itu Patin Kerubuk Apa Ketika Dibuka Ya Cuma Air Saja Subhanallah Ibu Sudah Ngebohongi Anak Anak Ibu Sendiri Habis Harus Bagaimana Tuan Saya Sudah Gak Punya Makanan Untuk Dimasak Sementara Perut Gak Kenal Kompromi Jalan Satu-satunya Ya terpaksa Anak Saya Saya Bohongi Saya Bilang Sebentar Lagi Matang Sampai Dia Tidur Sekarang Memang Memangnya Khalipah Umar Gimana Ngurusi Rakyat Subhanallah Dia Orang Zolim Dia Yang Memegang Urusan Kami Tapi Dia Tidak Tau Nasib Saya Anak Kelaparan Keluarga Terlantar Oh Begitu Iya Zolim Betul Umar Bin Khattab Kalau Begitu Tunggu Sebentar Dia Pulang Bersama Aslam Menuju Baitul Mal Dia Ambil Tepung Satu Karung Dipikul Sendiri Dipikul Sendiri Kata Aslam Ya Khalipah Biar Saya yang Bawa Jangan Kenapa Khalipah Apa Kau Kira Kau Sanggup Mikul Dosa Saya Di Akhirat Nanti Biar Saya yang Mikul Sendiri Dia Bawa Tempat Ibu Ibu Dia Masakin Sendiri Nah Bu Sudah Matang Persilahkan Masak Makan Alhamdulillah Tuan Mudah-mudahan Allah Memberkahi Tuan Tuan Lebih baik Dari Umar Bin Khattab Yang Zolim Itu Memang Sebenarnya Tuan Siapa Kata Tuan Saya Iya Saya Umar Bin Khattab Yang Ibu Bilang Zolim Itu Gemetar Si Ibu Gemetar Si Ibu Tapi Memang Pekat Dan Menghargai Kritik Orang Tidak Membungkam Setiap Orang Yang Nadanya Sumbang Atau Berbeda Kadang Beliau Berkata Saya Khawatir Karena Orang Terlalu Segan Dengan Saya Lalu Gak Ada Yang Berani Negor Kalau Saya Salah Kan Begitu Biasanya Karena Sudah Terlalu Segan Lalu Semuanya Orang Mau Diaminin Saja Asal Dibilang Gak Bener Marah Jengkel Lalu Disingkirin Maunya Diiyain Inge Kulunowun Oke Bos Beliau Menegur Kesalahan Saya Jika Terlanjur Nanti Itu Muncul Orang Demi Allah Saya Akan Menegur Tuhan Dengan Pedang Saya Cerah Mukanya Senyum Bibirnya Alhamdulillah Anak Muda Saya Memerlukan Orang Macam Kau Yang Berani Berkata Ya Terhadap Yang Benar Dan Tidak Terhadap Yang Tidak Benar Apa Dan Bagaimanapun Resikonya Disini Kelihatan Sikap Beliau Menghadapi Orang Beda Pendapat Keadilan Keberanian Dan Ketegasan Cepat Menerima Kebenaran Merupakan Serentetan Dari Sifat Sifat Utama Beliau Sejak Masuk Islam Sampai Menjadi Khalifah Yang Kedua Bahkan Dengan Jasa Beliau Islam Kemudian Tersebar Menembus Dinding Jazirah Arabia Memasuki Bizantium Dan Persia Sehingga Beliau Juga Dikenal Sebagai Periode Al-Futuhad Al-Islamiyah Nah Sudara-sudara Inilah Cuplikan Kecil Dari Kehidupan Seorang Agung Dan Besar Yang Memang Sangat Terbatas Kata-kata Untuk Melukiskan Kebesaran Itu Namun Yang Secuplik Ini Mudah-mudahan Menjadi Sumbangan Moril Dalam Rangka Kita Memperbaiki Diri Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik Terima Kasih Banyak Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh